Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya sore hari ini baru pada buka toko mas warung Indonesia juga ini baru buka ya Oh ini udah dari tadi tuh yang mau makan bakso silahkan datang ke pasar mahmudshain bertokohan baru pada buka pokoknya jam segini tuh udah mulai penuh parkiran juga nah di video kali ini saya mau nanya nih sama pekerja bagalah atau warung berapa sih gajinya kerja di warung Indonesia di Arab Saudi dan sistemnya seperti apa sistem bulanan atau harian kalau saya akan disini di bayangnya itu harian teman-teman jadi beres kerja dikasih beres kerja dikasih terus kalau Kang Abdul Sommad ini nggak tahu harian atau bulanan saya belum pernah nanya juga nih yang terjadi coba saya tanya nih sambil eh lihat aktivitas Kang Abdul Sommad lagi menata barang-barangnya di sini ya dan sekalian saya yang mau ganggulah pokoknya biarin mau ganggu dulu sebentar tuh sehat 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 ini 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 adalah tahu jauh itu ya dari Semedang tahu goreng oh iya ini kacang panjang kacang panjang ini plastik yang mau saya tanyakan bukan kacang panjang atau tahu Semedang yang mau saya tanyakan eh Kang Abdul Sommad eh kerja di warung ini bulanan gajinya apa harian 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 jadi beres kerja dikasih habis kerja dikasih harian kalau harian itu enggak ada yang namanya tanggal 2 tanggal muda iya dan selalu pusing uang itu habis berapa nih dijumlahin aja perbulan berapa disebutin atau sebutin dong mana banyak yang pengen tahu berapa katanya lagi kerja di warung Indonesia di Arab Saudi mau mau realnya atau mau pisah rupiahnya silahkan Hai jangan lupa ya Hai sekitar 12 juta sekitaran 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 berarti kalau 12 juta itu berarti 3000 perbulan sebelum uang makan uang uang over time dan uang apa namanya makan ada nggak makan di matam jadi kalau makan itu ya enak ya karena ini kan satu bos baru Indonesia sama matam jadi kalau melapar tinggal mampir kesebelah gitu ya tinggal makan jadi Insya Allah gaji segitu itu putuh lah intinya utuh ini baru terima gaji tuh baru terima gaji dan terima kasih wassalamualaikum karena dia kontrakannya itu di daerah sini ya sini pakai sepeda jadi nggak ngeluarin uang taksi lah paling ngeluarinnya uang rokok sama uang sewa rumah ya sewa rumah berapa perbulan 600 600 real lumayan juga itu 600 real itu sekitar 2 juta lebih ya kalau di uang rupiah kan ya mungkin satu bulan bersihnya dapatlah dua ribu lah dihitung 2.000 dibotong makan sama memang rokok karena Kang Abu Samad ini perokok pemalu dan pemahat mau ditabungin uang rokoknya Waalaikumsalam warahmatullah kalau kemungkinan ya kalau kemungkinan ya makalah jadi sejarah baru Hai buh secara yang luar biasa heem nah jadi seperti itu ya gaji pekerja kasir ini salah selain apa namanya selain mata-nata ini termasuk kasir juga langsung sama kawan pesongan apa namanya kacang panjang itu namanya kacang panjang ternyata ada pelanggan setia yang selalu datang setiap sore setiap saat dan pelanggan setia ini tiap sore kesini pulang kerja datang pulang kerja datang Masya Allah pokoknya saya yang nyawa itu lebarannya udah dipenang THR oh oke kak dia lebaran ada THR pesan basok tete ini habis pulang kerja nih bawa soalnya suaranya menggerok kok tiap bawa bekel ya bawa air sedikit air kayak jaman sekolahan dulu pas di kampung jangan-jangan mau sangu di Najerotas ini juga udah siap goreng 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 teman-teman dan pelayan yang handal langsung didatangkan dari Lombok Kang sehat yang? teman-teman di Cianyur teman-teman di Cianyur teman-teman di Cianyur ini warung kondang teman-teman di Kandang teman-teman di ayam tapi tadi masuk dengan Alif yang tadi masuk dengan Alif ayat pokoknya Ayat seluruh teman-teman dikodak teman-teman dikodak teman-teman basok campur Oh mie ayam mie ayam basok kok nyari lah masih dia kerja di mijit masih nah kalau kerja mijit ke itunya gajinya gede teman-teman kalau mijit itu iya ada uang tips ada uang sampingannya nah ini pekerja konter kalau pekerja konter paling enak jam segini baru masuk pekerja konter kalau pekerja bosok udah dari tadi Oh ini mie ayam ayamnya disembelih hidup-hidup ini ah pokoknya mah enak tuh jam segini baru pada maruncul pada dateng mari 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 berjoget mari nah kalau si angkang ini dari warung kondang cianjur kerjanya mijit disini ya dari jam dari jam 7 sampai jam 4 subuh Hai jam 7 malam mulai berapa jam Hai itu dapat berapa jangka rumah jadi 10 jam kerjanya maksudnya maksudnya ini kerupuk udang udangnya dibalik batu karena emang dari bawah dari indonya soal dilanjut makan dulu nah jadi seperti itu ya teman-teman yang perasaran barusan sekalian saya nanya yang terjadi tukang pijit ternyata tukang pijit itu gajinya lebih gede ya katanya 300-400 semalam belum dari baksisnya kalau di warung kayak gini emang sih mijitnya gede ya kalau di warung kayak gini kan gajinya gaji harian ada yang bulanan juga terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati